Jepang itu berapa tiketnya kira-kira kisaran Kayaknya tiketnya 16 juta Saya dibeliin bisnis kelas sama Mami kan Oh itu bisnis kelas? Apa ekonominya? Nggak tahu mungkin 7-8 7 juta sekali berangkat ke Jepang Hai guys, selamat datang kembali di channel Jadi hari ini akhirnya pengen ke Jepang Kan i already told you guys that i'm going to Japan for around 3-6 months buat language learning Jadi sekarang udah datang ke airport Kan my flight tuh jam 12, i datang 3 hours early By the way ini i lagi narsis ya, i lagi kayak ngecek-ngecek sendiri Karena editannya my editor bagus banget recently Jadi ini sekarang lagi mau nungguin Nopek datang Dia katanya mau nantar i ke airport Tapi as usual he's gonna be late Jadi coba, i liat dulu Dia nggak Sherlock sih Tapi intinya sekarang i mau cekin dulu Look at my koper Segera gaban Actually i gak tau juga ini berapa kilo Tapi hopefully gak usah bayar buat additional baggage So ya Yuk kita cekin dulu kali ya Ini by the day temen i, dia nantar i Guys tadi kan i stop by di Starbucks Terus pas i stop by di Starbucks I dikasih An extra cookie For my flight By the way ini i bawa my pillow Ini pillow kesayangan i dari kecil Jadi udah ada sejak i lahir Terus dikasih sama my opa NKT ini terbuat dari bulu angsa By the way kalo misalnya pillow biasa tuh terbuat dari apa ya? Ada tau gak? Kayaknya wool, like the domba wool Tapi this one is like bulu angsa Saya gak tau perbedaannya apa Tapi mungkin lebih keren aja So let's go Ayo kita cekin Dimana ya? Ayo Ayo Ay transit dulu guys ke Manila Jadi guys ini antriannya buat business class Tapi ay bingung Kenapa tulisan business class nya kertas kan misalnya di atas itu? Ini Iya sama pasport Right Ini pasport ay Ay kasih you tiket aja cukup kan ya mbak? Kenapa? Kenapa? Oh iya Dari tadi ay pake ini guys Clothes perfume Hari ini Jakarta Manila Hadidah Iya Kamu berhenti di Manila? Iya Transit kemana aja? Ay ke Manila doang terus samsung ke Jepang Manila terus ke Jepang Iya Berapa jam ke sini ke Jepang? Ehm Ayy Harusnya 8 jam Guys ternyata belum bisa masuk soalnya My vaccine booster belum di print Jadinya harus makan dulu nunggu Ay mau makan marugame sih Woy Kasiat dong baju yu Bajunya keren Adam Jaya Ex Livi Renata 207 Karena Kalo 145 Gak cocok Ay sih ikut dia ya? Engga sih Harganya ikut Aehehe Dah emang Emang pesen Jadi ceritanya ini Livi lagi nongkrong Menunggu pesawatnya Berangkat ke Jepang bro Ini Apa namanya eh Ini tempat nongkrong di daerah bandara Soekarno Hatta Dari harganya terlihat sudah Ya Krispy Kreme sih biasa aja ya Eh tapi by the way Ay seneng soalnya yu hari ini dateng Kan Ehm Kemalini waktu ayo mau ke Sydney kan dibilang I mau antar ayo Ternyata? Ternyata ayo bilang gak bisa Karena aku ke Ngawi Ya terus hari ini kan yu Sempet dateng Ya Terima kasih Dan kita udah bikin Banyak headline tau guys Ada yang bilang Kita udah gak gitu deket lagi Betul Kenapa wey pada bilang gitu Karena ada mbak wey dong Pokoknya yu inget gak Di salah satu video ayo ngomong kayak Ay udah bukan siapa-siapa nya yu lagi Yang artinya Yang artinya Ay bukan co-worker yu lagi Soalnya kita udah gak kerja di film barang lagi kan Oh begitu Co-worker as in Bahasa Indonesia nya itu Apa mas? Rekan kerja Rekan kerja Apasih ngomong susah banget Rekan kerja ya Partner Partner Tapi kan kita ternyata masih partner kan Partner Kita masih sering berkonten bareng Iya Biarpun ayo bakal ke Jepang Lama Gapapa dia bisa Kita bisa konten lain Konten apa emang? Kontenmu masih banyak ya? Kontennya lumayan banyak sih yu gak ya? Stok Yuk kan setiap hari bikin Setiap hari aku upload Gak pernah aku simpan Kemarin ayo kan kesyukuran Fuji Sebenernya ayo mau undang yu Tapi yu gak mau Gak terlalu akrab aku Ayo juga gak Kayak Gak deket sama temen-temen Fuji yang lain kan Ayo cuma deketnya sama Fuji Aku gak bisa Gak terlalu kenal Gak akrab Kecuali ada project tarung Fuji Terus kenalan disitu Apa? Kenapa? Ada sampah di ayo punya Taruh Taruh Bentar ayo cari lagi Kamu pengen lihat sampah Paling banyak di dunia ini Mana? Lihat Youtube Gak jelas tuh Nih Kamu ngapain aja ke Fuji kemarin Fuji film Fuji 13M rumah Kemarin ayo ke rumahnya Fuji buat book bar Book bar Kamu siapa aja tuh? Ada Kates Ada catis tapi dia telat Jadi ayo datengnya sendiri Maiden Ayo makan soto sendiri Di rumahnya Di sana? Ya ada soto? Ada Sotonya ada semangkanya Untuk soto ada semangka soto apa? Keren ya? Namanya soto semangka Kok bisa ada? Jadi tuh kayak unik gitu loh Baru Baru kayak dibikin Oh Jadi itu khusus buat rumahnya Fuji Terus ayo kayak lumayan kaget juga kan Kok bisa ya ada soto semangkanya juga ada gitu kan Baru pernah Mau coba gak? Enak loh Enak loh Itu dia pesan apa bikin sendiri? Enggak lah itu tomat Percaya aja yu Baru ada soto semangkanya Dari kemarin nipu aku terus ya Terusnya paca yang dateng di Fuji Orang-orang top-top pasti Makanya aku gak mau dateng Banyak artis sinetron Iya kan Ada yang dari tukang bubur naik haji dong Iya Siapa yang main? Iya Iya Itu tukang bubur naik haji itu viral itu Berepisode-episode itu sinetronnya Sapa mas Tapa? Tukang bubur naik haji Salah satunya pemainnya Wah gak tau juga dia Gak tau Kamu tau siapa namanya yang dateng? Lupa Rupa juga gak kenalan kamu Kamu cuma Ngapain kemarin kamu? Pas bubur kamu kan gak kuasa Apa yang kamu lakukan? Makan Makan Oh makan Eh makan doang sih disana By the way ini tempat kesukaan saya di Di bandara Kalau misalnya kayak lagi jalan-jalan Biasanya saya suka ke Krispy Krim Atau ke Starbucks Ngapain? Mau minum lah Hmm Biasanya kalau misalnya beli tiket Katanya Mami Kayak dapet an extra drink Kalau gak salah Tambahan Hmm Ya Tapi kan gak semua pesawat dapat drink Aku sering loh Naik pesawat tapi Gak dapat minum Biasa kalau misalnya pesawatnya kayak murah gitu Ah juga pernah kan Naik pesawat murah kayak ke Bali gitu Ya Biasanya gak dikasih apa-apa sih Iya Tapi kalau misalnya international flight Banyak kan dikasih Oh Ini ya makanan sama minuman Iya Kayak misalnya ke Singapura Kayak Kayaknya dikasih deh Kamu ke Jepang itu Berapa Tiketnya Dari sini ke Jepang Ayo gak tau Harganya kan Iya Ayo gak tau Ayo dibeliin Kira-kira kisaran Kayaknya Tiketnya Sekali berangkat ya Kayaknya ya 16 juta Iya Itu satu orang Soalnya kan Ayo dibeliin Bisnis kelas sama Mami kan Oh itu bisnis kelas Iya Apa ekonominya Gak tau mungkin 8 78 78 7 juta Sekali berangkat ke Jepang Berarti kalau PP 14an Iya Itu ada biaya lain gak 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 ada Gak ada biaya lain By the way gak mau pesen donat Nih makan dong donat ai Sisaan Gak Gak mau Misalnya ini Orang aku pengen ke Jepang Terus seminggu di Jepang Kenapa pengen ke Jepang Siapkan berapa Misal Ada temen you Berapa Berapa Misal seminggu di Jepang Sehemat-hematnya berapa Sehemat-hematnya berapa Sehemat-hematnya Ya Mungkin Gak kalau 10 juta lebih 20 20 20 Mungkin Eh Gak mau PP 14 juta kok Kalau Kan gak diikut flight Gak dihitung flight Flightnya dihitung 30 berarti 30 Paling hemat ya 30 Itu seminggu di Jepang Tapi kalau misalnya You punya temen Terus temennya bayarin you terus Kamu disana ada temen Ada Bayarin terus Ada kan ada Nicholas Uzumaki Oh iya Sama ini Gimana Sama Uchiha juga ada Uchiha juga ada Uchiha ada Mau check-in katanya Ini udah beli check-in ya Jadi My Booster vaccine Itu baru Kuar like Bukan kuar sih Ay baru ketemu fotonya Foto Ay Kayak ini Foto-foto Di Jadi kemarin sebenarnya Ay udah foto Foto-foto di Alaman Belakang Koran Halaman belakang Koran itu artinya apa? Kriminal Foto-foto Warga-warga Serius Penjahat maksudnya Kita lihat sini aja Ini udah jam 10.30 Kita tuh dari tadi Voicenya clash guys Kita tadi gak tau mau ngomongin apa Terus ayah ngomongin foto Terus dia ngomongin ini By the way Di belakangnya ada beanbag Lihat deh Ayah gak kehabisan obrolan Ayah mau kasih lihat ada beanbag Ih Negative Negative thinking nih Guys All right I love you I love you Time to.... Came the game Okay She's not the one Yeah Oh I love you I love you Mokongin Terima kasih telah menonton!